Halo, kami dari finalis CLI di Mok Protoil Hearing, ingin berbagi cerita bersama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fania Melinda Fassi, Angkatan 2018 dari Fakultas Hukum Unifas, sebagai juara 2 di Lomba tersebut. Perkenalkan, nama saya Valda Zaira Sipki, Angkatan 2019, dari Fakultas Hukum Unifas Pasenan juga, dan sebagai juara 1 Lomba tersebut. Hai, perkenalkan, nama saya Elvira, saya Angkatan 2018, saya sebagai finalis di Lomba tersebut. Halo, perkenalkan, nama saya Andra Jasmin, dari Angkatan 2018, saya adalah finalis dari ASIA CLI di Mok Protoil Hearing. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengakhirkan teman-teman saya yang telah mengikuti Lomba ini. Di balik semua keberhasilan, pasti ada sebuah perjuangan yang kami hadapi. Di antaranya, di dalam Lomba ini, kami mendapatkan kendala-kendala seperti bahasa, karena bahasa yang digunakan itu tidak hanya bahasa Inggris, tapi bukan bahasa Inggris yang pada umumnya, tapi adalah bahasa Inggris, bahasa Inggris hukum, yang mana di dalamnya juga terdapat kesulitan-kesulitan yang tidak semua orang bisa mendalaminya jika tidak dipelajari terus menerus. Kemudian, di sistem hukum di Indonesia itu adalah civil law, sedangkan yang kita pelajari di Lomba tersebut adalah sistem common law. Jadi, memang ada perbedaan sistem dari Lomba itu dengan negara kita sendiri. Kemudian, karena berbagai kendala-kendala itu, kami satu visi-misi, satu tidak menjadikannya sebagai beban, satu keinginan agar mencapai sebuah keberhasilan. Jadi, kami tetap terus maju dan tidak pernah mundur. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pasundan, kepada Pepadekan dan para jajarannya, kemudian kepada Ibu Leni sebagai pembimbing kami, dari awal kami dilatih terus menerus, sampai akhirnya kami mendapatkan sebuah keberhasilan yang tidak hanya membanggakan diri para peserta, tetapi juga membanggakan Fakultas Universitas Hukum Pasundan sendiri. Kemudian, besar harapan kami kepada para mahasiswa di luar sana yang agar terus tetap untuk mencoba, mencoba dari awal hingga akhir dan tidak pernah menyerah. Karena dengan kita mencoba terus menerus, belajar terus menerus itu tidak akan sia-sia pada akhirnya. Jadi, besar harapan kami untuk kalian tidak pernah menyerah, tidak pernah mengelu, dan tetap terus mencoba versi kalian yang terbaik. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa!